Assalamualaikum, halo selamat pagi anak-anak bertemu lagi dengan ibu Santi Padila Dewi Di video kali ini kita akan mengesanakan latihan ulangan tema 1 sub tema 4 Ayo siapkan kertas dan pensilnya Sebelum memulai ulangan mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baiklah anak-anak kita mulai saja ya Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada A, B, C atau D Nomor 1 Bekerja sama ketika melakukan permainan lompat bambu menjadikan permainan menjadi A berantakan, B berhasil, C kalah, D cepat selesai Ya betul jawabannya adalah berhasil Dikasih tanda silang ya Nomor 2 Lani sedang melihat ibunya mengepel Hal yang sebaiknya dilakukan Lani adalah A melihatnya B berhati-hati C membantunya D diam saja Ya betul sikap yang baiknya adalah membantunya Nomor 3 Kegiatan titik-titik termasuk mencintai lingkungan Coba perhatikan mana kegiatan yang termasuk mencintai lingkungan A membuang sampah ke sungai No ini tidak ya Membakar sampah di pemukiman Tidak boleh ini membuat polusi udara C meningkatkan polusi udara Tidak Merawat tanaman Ia berarti jawabannya adalah D Merawat tanaman Sekarang nomor 4 Kerjasama penting dilakukan karena A bermanfaat B merugikan C butuh banyak orang D sulit dijalankan Ya betul bermanfaat Nomor 5 Perkembang biakan dengan bantuan manusia Ini maksudnya perkembang biakan pada tumbuhan ya Dengan bantuan manusia merupakan perkembang biakan secara A alami B buatan C palsu D asli Ya betul Buatan Nomor 6 Pohon pisang adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan A spora B tunas C biji D buah Ya betul Tunas Nomor 7 Tumbuhan cucur bebek Mampu berkembang biak dengan tunas melalui bagian A bijinya B buahnya C bunganya D daunnya Ya jawabannya adalah daunnya Nomor 8 Perkembang biakan tumbuhan secara buatan Dengan cara memotong batang tumbuhan lalu menanamnya di tanah Dinamakan A merunduk B cangkok C tunas D stek Ya jawabannya adalah stek Nomor 9 Hasil dari 30 bagi 6 sama dengan A 30 kurangi 6 kurangi 6 kurangi 6 kurangi 6 kurangi 6 B 30 tambah 6 tambah 30 tambah 6 tambah 30 C 30 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 D 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 Nah ini kan pembagian Kalau pembagian itu berarti dia pengulangan berulang Kalau perkalian itu penjumlahan berulang Kalau pembagian adalah pengurangan berulang 30 bagi 6 berarti 30 kurangi 6 kurangi 6 kurangi 6 kurangi 6 kurangi 6 6 nya berulang Sampai hasilnya 0 Nah jadi ini 6 nya ada 5 Jawabannya adalah A Nomor 10 Ibu memiliki 141 telur Kemudian telur itu dimasukkan ke dalam 3 kresek Sama banyak ya Berapakah jumlah masing-masing setiap kresek Nah ini pembagian berarti 141 dibagi 3 kan ya Nah ini kalian bisa buat bagi kurung Udah pernah belajar kan bagi kurung 141 dibagi 3 14 dibagi 3 Kalau susah kalian bisa bikin orang-orangan 14 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 Kemudian dibagi 3 orang 3 orang 1, 2, 3 3 orang 3 orang 3 orang Nah hitung dapat berapa kelompok 1, 2, 3, 4 Jadi 14 bagi 3 dapat 4 kelompok 4 kali 3 Berarti 4 nya ada 3 ya 4 tambah 4 tambah 4 Hasilnya 12 Setelah itu kurangi 4 kurangi 2 2 Kalau ini 1 kurangi 1 0 kan Jadi gak usah ditulis 4 kurangi 2 2 2 bagi 3 Gak bisa Karena gak bisa Ini angka 1 nya turun 21 dibagi 3 Bikin orang-orang lagi kayak gini ya Kalau susah Ini hasilnya 7 7 kali 3 21 21 kurangi 21 0 Jadi Jawabannya adalah 47 Yang A Nomor 11 335 Dibagi 5 Ini caranya sama juga Bagi kurung 335 Dibagi 5 33 bagi 5 Kalian bisa bikin orang-orang Seperti ini 33 Kemudian dibagi 5 orang 5 orang Dapat berapa kelompok ya Ini bersanti hitung Jadi Dapat 6 kelompok 6 kali 5 6 tambah 6 Tambah 6 Tambah 6 Tambah 6 6 nya 5 kali ya 30 Kurangi deh 3 Kurangi 3 kan 0 Gak usah ditulis 3 kurangi 0 3 3 bagi 5 gak bisa Maka 5 nya ini turun Turun ke sini 35 bagi 5 35 bagi 5 Ini bikin orang-orang Orangan lagi Nanti Hasilnya 7 7 kali 5 35 35 35 Kurangi 35 0 Berarti kita udah Nemu jawabannya Hasilnya adalah Yang di atas ini ya 67 Nomor 12 Burosi telah membuat 125 potong kue Untuk acara ulang tahun anaknya Ia akan menaruhnya di atas 5 meja dengan jumlah sama banyak Maka di setiap meja berisi titik-titik potong kue Ini berarti pembagian juga 125 Dibagi 5 12 bagi 5 Dapat 2 2 kali 5 10 Kurangi 1 kurangi 1 0 Gak usah ditulis Sekarang yang ini 2 kurangi 0 kan 2 2 bagi 5 gak bisa Maka 5 nya turun 25 bagi 5 Dapat 5 Kalau kalian susah bisa bikin orang-orangan ya 5 kali 5 25 25 Kurangi 25 Sama dengan 0 Jadi jawabannya yang di atas ini Hasilnya D 25 Nomor 13 Kerajinan mozaik adalah Kerajinan dengan menempel sesuatu Misalnya daun kering Atau biji-bijian Pada pola tertentu Untuk menempelkannya nih Kalau menempel Kita memerlukan apa Pake apa Pake gunting bukan Bukan kan ya Pake lem Iya betul Jadi untuk menempel itu Menggunakan lem Nomor 14 Berikut ini Bahan alami Yang dapat digunakan Untuk gambar mozaik adalah A Plastik B Kacang merah C Kertas D Magnet Nah ini kalau yang alami itu Berarti yang dari alam Berarti Kacang merah Nomor 15 Dalam membuat kerajinan mozaik Biji-bijinya sangat indah Berguna untuk A Mempercantik gambar B Menjadi alas gambar C Merekatkan gambar D Sketsa gambar Ya jawabannya adalah A Mempercantik gambar Sekarang halaman 16 Nomor 16 ya Supaya lebih indah dan terlihat aslinya Gambar bunga harus diberikan A Warna B Lem C Air D Pot Biar seperti asli Berarti dikasih warna Misalkan warna merah Gitu ya Nomor 17 Gerakan melompat Akan melatih kekuatan Kalau melompat Kan kita pakai kaki Berarti Jawabannya adalah Kaki Nomor 18 Dalam permainan lompat bambu Petugas yang memegang bambu Berjumlah berapa orang Ya betul Empat Nomor 19 Bambu yang digunakan Dalam permainan lompat bambu Sebanyak Ini dipegangnya Sama Dua orang Nomor 20 Pada permainan lompat jauh Setelah melompat Kita harus A Menandai tanda hasil lompatan B Diam saja C Berlari D Berbicara Ya setelah melompat Ini harus menandai Tanda hasil lompatan Sekarang Kita ke Nomor bagian B Isilah titik-titik Di bawah ini Dengan jawaban Yang benar Nomor 21 Merawat Kebersihan lingkungan Bersama-sama Dapat Memperkuat Ini jawabannya Persatuan Dan Kesatuan Nomor 22 Contoh kerjasama yang dilakukan di sekolah adalah Ya betul Piket kelas Ini kan bareng-bareng ya Membersihkan kelas Nomor 23 Puspa bunga Eh puspa bangsa Merupakan Sebutan lain dari bunga Melati Nomor 24 Contoh tumbuhan yang berkembang biak Dengan umbi lapis Kita udah pernah belajar ya Ini jawabannya adalah Bawang Merah Karena dia Kalau kita iris pakai pisau Itu Dalamnya berlapis-lapis Bukori membeli 40 jeruk Jeruk tersebut akan dibagikan kepada keponakan Dan saudara yang lain Sebanyak 8 orang Setiap orang akan menerima jeruk Berapa Nah berarti ini 40 Dibagi 8 Kalian bisa bikin orang-orangan Sebanyak 40 Kemudian dibagi 8 orang-8 orang Kayak tadi ya Dikelompokkan Nah itu dapat berapa kelompok Nah kalau kita hitung Pelan-pelan Jawabannya adalah 5 jeruk Hasil dari 280 Dibagi 4 adalah Nah ini Kalian Tinggal Bagi kurung kayak tadi 280 Bagi 4 28 bagi 4 Dapat 7 7 kali 4 28 28 kurangi 28 Kan 0 Berarti disini Tinggal turun 0 nya 0 bagi 4 0 0 kali 4 0 kurangi 0 Jadi jawabannya adalah 70 Nomor 27 Untuk membuat Karya mosaik Dengan biji-bijian Yang berwarna-warni Kita memerlukan Biji yang memiliki Warna alami Untuk warna merah Kita memerlukan Apa tuh Yang warna merah Ya betul Kacang Merah Nomor 28 Dalam membuat Karya mosaik Dengan kertas lipat Sebelum ditempel Kertas dirobek Menggunakan apa Kalau kertas lipat Dirobeknya Ya betul Pakai gunting Ya Atau Bisa juga Dirobek Pakai tangan Karena kalau kertas Itu kan mudah Dirobek Oke Sekarang Kita Ke Nomor 29 Ya Ini yang tadi Udah Otomatis hapus Tapi kalian udah Nulis ya Nomor 29 Permainan Yang menggunakan Gerakan melompat Adalah Ya betul Lompat bambu Atau Ada juga Satu lagi Apa Banyak ya Tapi ini kita sebutkan Dua saja Lompat bambu Atau Lompat tali Itu kan Permainannya Melompat juga Nomor 30 Sebelum aktivitas olahraga Sebaiknya melakukan Pemanasan Agar tidak mengalami Cedera Jawabannya Oke Sudah selesai Alhamdulillah Hira beralamin Kita sudah melaksanakan Latihan ulangan Tema 1 Subtema 4 Terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah melaksanakan Latihan ulangan Semoga video ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Dukung terus Channel Busanti Dengan cara Subscribe Like, Comment, and Share Semangat belajarnya Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh